Waduh Hotman Paris tiba-tiba menangis di tengah malam, kenapa? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pengacara Hotman Paris tiba-tiba menangis tengah malam, tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari Dia mengungkapkan hal tersebut melalui akun di Instagram Dalam unggahnya itu, dia membagikan lagu Oibuku yang dinyanyikan oleh Titik Sandora Menurut Hotman Paris, lagu tersebut mengingatkannya kepada sang ibunda Tepat jam 2 tengah malam di Puncak Bogor Hotman mendengarkan lagu ini Air mata mengalir kangen ibunda, ujarnya Pria nyentrik ini lantas menuliskan kata-kata manis untuk sang ibunda Tak lupa dia juga berterima kasih kepada ibunda yang sudah membesarkannya Hingga sukses seperti sekarang Oibuku, anakmu ini sudah sukses Terima kasih ya bu, berkat ikanmu jair masakanmu buat IQ aku tinggi dan pintar Ucap Hotman Paris Menurutnya, kini banyak orang yang cemburu dengan kesuksesannya sebagai pengacara Banyak manusia cemburu yang nyinyir musuhin aku, tetapi kalah semua Hotman sudah jadi pengacara sejak masih di kandunganmu Tutur Hotman Paris 5 Fakta Iklima Kim mengaku dilecehkan Hotman Paris terancam dipolisikan Iklima Kim ramai dibahas publik setelah menyebut dirinya dilecehkan saat menjadi asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Meski Iklima bukan seorang artis pepan atas, tapi dia mencicipi dunia hiburan bermain sinetron Bahkan kini namanya semakin dikenal sebab kontroversinya Lantas seperti apa faktanya? Simak ulasannya berikut ini Yang pertama mengaku dilecehkan Hotman Paris Iklima Kim sebelum mengenal Hotman Paris adalah seorang ibu rumah tangga Yang menjalankan bisnis kecantikan yang berlokasi di Jakarta dan Sukabumi Awal pertemuan Iklima dan Hotman Paris di sebuah klub malam Saat itu ibu satu anak itu menghadiri ulang tahun rekannya Di tengah acara Kim bersama teman-temannya berfoto bersama dengan Hotman yang berujung pada saling tukar nomor telepon Keesokan harinya Hotman Paris meminta Kim agar menjadi asisten pribadinya yang ke sembilan Namun lima kali mendampingi Hotman Paris terjadi cek-cek Iklima pun mengundurkan diri dan mengaku dilecehkan sang pengacara di dalam mobil Yang kedua Hotman Paris mengaku sempat ada hubungan khusus dengan Iklima Kim Hotman Paris Hutapeya membeberkan jika dirinya sempat menjalin hubungan khusus dengan Iklim Saat menjadi asisten pribadinya Jadi memang kita ada hubungan khusus mula-mula memang aku suka Tapi lama-lama aku tidak suka kata Hotman Paris dikutip dari Youtube Cumi Cumi Namun rasa suka Hotman itu kini berubah Terlebih keduanya terlibat bersederuan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada sang pengacara gondang Yang ketiga Hotman Paris sebut Iklima Kim umbar video seksi dengan sukarela Hotman Paris tak terima dengan tuduhan mantan asisten pribadinya itu Dia membeberkan kelakuan asli Iklima Kim melalui unggahan Instagram pribadinya Pria 62 tahun itu mengaku heran dengan tudingan tersebut Menurut versinya Kim justru menunjukkan fotonya yang nyaris tanpa busana kepada Hotman dengan sukarela Bahkan ada yang cuma pakai sejenis brah kata Hotman Paris Yang keempat Iklima Kim mengaku sempat sakit karena guna-guna Akibat perseteruan Iklima sempat lama tak muncul di media sosial Rupanya dia tengah sakit Itu diketahui dari unggahan Instagram stories Iklim mengaku sakit pinggang Yang berlangsung 20-30 menit dan sekujur tubuhnya menggigil disertai demam yang tinggi Merasakan sakit yang tidak wajar dia memanggil orang pintar untuk mengobati penyakitnya Alhasil dia mengaku sakit kiriman dari istri seseorang Satu orang bilang kalau aku dikirim sama istri seseorang dari pedayakan Dia buat pinggang aku sakit seperti kalau kita keringkan baju kata Iklima Kim Sementara menurut orang pintar lainnya ditemukan sapu hijau di punggungnya Yang menimbulkan rasa sakit dan muntah-muntah yang dibarengi dengan belatung Yang kelima Iklima melaporkan Hotman Paris ke polisi Hotman Paris secara bertubi-tubi menyerang Iklima di media sosial tak terima Iklima Kim pun melaporkan pengacara kondang itu ke polisi Kuasa hukum Iklima Rasman Alif Nasution di pengadilan negeri pusat Mengatakan jika Hotman Paris tidak menghargai kliennya Akan segera melaporkannya pada polisi Lihatnya penilai Hotman Paris tak konsisten karena mengumbar foto seksi kliennya Kemudian menghapus dan mempostingnya kembali di media sosial Itulah sejumlah fakta perseteruan Iklima Kim dengan Hotman Paris Hotman Paris buat laporan polisi Rasman Nasution siap bertarung di meja hijau Rasman Arif Nasution tak gentar dengan ancaman Hotman Paris Sutapea Yang mengklaim sudah melaporkan dirinya dan sang klien Iklima Kim ke polisi Atas dugaan pencemaran nama baik Dia mengaku siap menghadapi Hotman jika memang laporan itu benar Kami siap sangat siap malah Tapi pertanyaannya mana laporan polisinya Pasal apa yang dituduhkan ujarnya Pengacara 51 tahun itu menyebutkan dirinya dan Iklima Kim Sudah berunding soal kemungkinan laporan polisi itu Dia mengakui kliennya justru senang Jika memang bermasalah ini sampai kerana hukum Dengan begitu ibu satu anak itu punya kesempatan luas Untuk membongkar perlakuan tak menyenangkan Yang diterimanya dari sang pengacara Saya tidak bodoh lah menangani kasus tanpa bukti katanya Rasman mengungkapkan kalau memang Hotman Paris Sudah meneftarkan laporan polisi Kliennya akan menjalani pemeriksaan Nanti kami serahkan bukti whatsapp Dari situ polisi kan bisa melakukan pengembangan kasus Hotman Paris Sutapea sebelumnya mengklaim Sudah melaporkan Rasman Arif Nasution dan Iklima Kim Atas tuduhan pencemaran nama baik Namun dia memang enggan mengungkapkan Dimana laporan itu didaftarkannya Selamat malam Dari kita